Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah Allahumma salli ala seyyidina Muhammad Muhammadin al-Fatiha Lama uglika wal khatim lima sabak Walna yasulil haqa bilhaqa Walhali ila surataka al-mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqadari al-azim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la alma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Qala rabbi shurah li sadri Wa yassir li amri Wa halul uqadatan mi lisani Yafqahu qawli amma ba Alhamdulillah Tuan Imam, Pimpinan, Jatan Kuasa, Surat, Masjid Yang akan terus dipimpin dan dibimbing Untuk menuju jalan taufik dan hidayah Seluruh Jatan Kuasa, Penggerak, Pengatur, Penyusun Tuan-tuan dan perempuan, Muslimin dan Muslimat, tetamu-tetamu Allah Yang sedang direhat dan dirawat Oleh Allah Azawajal dalam ibadah solat Yang menjadi kepala Raksul ibadah Dibina dan dicipta Sesebuah bangunan dan rumah Pasti ada tiang Tidak ada bangunan yang tercipta Tanpa tiang Manusia Kalau berjalan Tanpa tangan Kita masih mampu hidup Kalau masih Kita berjalan tanpa kaki Kita masih lagi mampu hidup Mungkin kita mengesot Soal Allah Azawajal Muhammad Tapi manusia Kalau berjalan tanpa kepala Dia jadi Penanggal Dia jadi Hantu pocong Sesebuah dan Muslimat Maka itulah perumpamaan Allah letakkan kita Ni'mat yang tertinggi Yang tidak dimiliki Oleh mana-mana umat Sebelum ini Iaitulah tidak lain dan tidak bukan Ni'mat solat Yang Allah angkat Yang Allah catat Dalam bulan reja Maka bulan ini adalah Bulan anniversary Bulan ulang tahun Menerima Kepala Bagi jasad Raksul ibadah Kepala bagi ibadah Adalah Solat Jadi solat itu Umpama kepala Tanpa kepala Tak berguna lah Seseorang manusia Itu yang pertama Solat dari Muslimat Dan juga Tanpa solat Runtuhlah Sesebuah agama Solatul Imanuddin Tuan-tuan insyaAllah Syukur Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ruang yang peluang Dan peluang kesempatan yang masih ada Saya nak mengajak Untuk ibu-ibu dan ayah-ayah Muslimin dan Muslimat Untuk kita mentadabur Sebuah tajuk yang mungkin Tajuknya mungkin diulang Tapi konten dan isinya Mungkin benda yang kita segar Dan bugarkan kembali Untuk kita mekarkan kembali Ilmu Yang Allah titip Yang Allah catat Dan yang Allah anugerahkan Kepada bagina Rasul Rasulullah Dalam Bulan Rejab Yang kita sebut sebagai Peristiwa Dan kisah Pelik Kisah luar biasa Yang berlaku di langit Tuan-tuan Tidak lain dan tidak bukan Bulan Rejab ini adalah Bulan Agung Dan nama Rejab itu pun Datang daripada Rajabah Yurajibu Agung besar A'zim A'zom Jadi malam ini Saya nak mengajak tuan-tuan Untuk tuan-tuan Merasakan Keagungan Kebesaran Kemuliaan Tuan-tuan Kalau saya tanya tuan-tuan Bila dan ketika mana Yang tuan-tuan Bila duduk dalam satu ketika Satu masa Tuan-tuan rasa Meremang Tuan-tuan rasa macam Jom macam tu Yang pertama mungkin Waktu tuan-tuan Menonton Film Pawagam Kan Duduk dalam KT Pawagam Tuan-tuan rasa Meremang Bila tengok satu benda Yang sangat besar Dan dahsyat Salam Lelis Muhammad Itu contoh dalam Pawagam Tuan-tuan Nabi Dalam hidup Nabi ni Nabi Pernah Meremang Meremang Segala bulu Dan juga Jasad Nabi ni Beberapa peristiwa Dan ketika Yang pertama Dimulakan dengan Peristiwa pembedahan Jasad Nabi Dada Nabi Dalam jagaan Halimah Sa'dia Yang keduanya Ketika Nabi ma Al-Quran Ikhla' Muhammad Baca Muhammad La Hadri Aku tidak tahu Meremang Segala bulu Roma Nabi Satu sebab Menerima Melihat Ketika Jibreel Alayhi Sallam Menampakkan Wajah yang sebenar Dalam riwayat Tuan-tuan Jibreel Alayhi Sallam ni 300 sayap Kanan 300 sayap Kiri Jika diselak Dan dibuka Satu Sayap Daripada 300 Ada jutaan Warna Dan lapis Itu baru Sebelah Dan baru Satu Malaikat Sudah menutup Separuh bumi Mau Nabi Tak pingsan Pingsan tu Bukan Sebab dia Cantik Sangat Kita Kalau takut Sangat Pingsan Lawar Sangat Pingsan Salam Al-Quran Apa lagi Lapak Sangat Pingsan Seminar Apa lagi Mengantuk Sangat Pingsan Macam kita Alangan Baru dengar 5 minit Mengantuk Sangat Pingsan Ustaz Bawa Bagi Salam Pingsan Mengantuk Sangat Saya halalkan Jangan sampai Berdengkur Sebab Takut Ganggu Orang Sebelah Orang Sebelah Nak Tidak Saya Nak Mengajak Tuan-tuan Kita Nak Tadabur Cerita Besar Kita Isra Al-Mi'ara Cuma Saya Nak Bawa Angle Dan Sudut Yang Mungkin Benda Baharu Bagi Tuan-tuan Ketika Nabi Cerita Tentang Isra Cerita Yang Paling Mencabar Akal Tuan-tuan Jangan Faham Dengan Akal Jangan Belajar Dan Jangan Sambut Ilmu Isra Al-Mi'raj Dengan Akal Sebab Akal Tak boleh Terima It's Auto Rejected Sebab Isra Al-Mi'raj Adalah Bukan Peristiwa Akal Menempuh Merempuh Dan Mencabar Akal Tapi Tuan-tuan Terima Isra Al-Mi'raj Dengan Iman Sebab Dia Peristiwa Iman Kejadian Iman Bukan Kejadian Akal Itu yang Pertama Dan Dalam Al-Quran Tuan-tuan Isra Al-Mi'raj Adalah Peristiwa Yang disebut oleh Allah Azza Wajal Dalam Dalam Dua Terima Jadi Cerita Isra Al-Mi'raj Adalah Cerita Yang Benar Lagi Sokh Bukan Pendapat Dan Pandangan Ulama Surah Al-Isra Ayat 1 Cerita Isra Dan Cerita Mi'raj Dalam Surah Al-Najm Surah Tentang Bintang Ayat 13 Hingga 18 Gabungan Dan Cantuman Antara Isra Perjalanan Darat Perjalanan Land to Land X Exist Dengan Y Exist Paksi X Paksi Y Bercantum Di titik Asalan Origin Kosong Kosong Gabungan Matematik Di situ Ini nak Abak Main Kata Tuan-tuan Al-Masih Al-Masih Walaupun Dunia Ini Menolak Dunia Ini Memboikot Dunia Ini Menghalau Dunia Ini Membenci Engkau Muhammad Masih Ada Lagi Ruang Yang Mencintai Dan Menyambut Engkau Iaitu Angkasa Seluruh Inci Dunia Membuang Nabi Muhammad Sehingga Dihalau Tak cukup Di Mekah Di Baling Batu Pula Di To'if Daripada Bani Saqif Di To'if Rupanya Abak Mai Kata Soal Lasi Muhammad Tuan-tuan Sebenci Benci Orang Pada Kita Ada Lagi Orang Yang Sayang Sebuikot Boikot Manusia Ada Lagi Okey Itu Puan yang Kedua Cerita Isra' Wal-Mi'rat Saya Sebut apa Tadi Cerita Yang Tak Logik Di Akal Yang Merentas Ke Intelektualan Kelogikan Logika Akal Maka Itu Memuktikan Bahawa Tuan-tuan Islam Bukan Agama Logik Sekularism Pluralism Liberalism Apa Ism-izm yang ada Itulah Agama Yang Melogikkan Sesuatu Yang Memandang Benda Logik Hang Pakai Tidung Sama Yang Hang Posa Sama 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 Hang Semayang Sama 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 Equality Orang Cuba Menyamakan Sebab Logik Akal Mestim Mestim Rahmat Allah Sama 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 Sebab Itu Timbul Dulu Ada Satu Kumpulan G25 Geng Nenek Nenek Dia kata Apa Saya Tak Pakai Tudung Tapi Saya Tak Bernafsu Nampak Logik Akal Tak Apalah Saya Sentuh Lelaki Pun Janji Saya Tak Ada Nafsu Agama Yang Dicipta Mengikut Logik Akal Manusia Sedangkan Allah Kata Agama Islam Tidak Tertegak Dan Tidak Terpasak Dengan Logik Mestimin Dan Mestim Maka Cerita Isra' Wal-Mi'rad Adalah Cerita Siapakah Yang Terpaling Benar Cerita Isra' Wal-Mi'rad Adalah Cerita Siapakah Yang Terpaling Setia Siapakah Yang Terpaling Jujur Siapakah Yang Terpaling Percaya Setiap Kata Dan Bicara Nabi Sehingga Datangnya Sayyidina Abi Bakar Siddiq Menerima Gelaran Dan Anugerah As-Siddiq Disebabkan Dialah Sahabat Yang Terpaling Benar Tuan-tuan Kalau saya minta Tuan-tuan Senarai Sepuluh Sahabat Mengikut Kategori Terpaling Sayang Terpaling Cinta Terpaling Ada Terpaling Jujur Terpaling Setia Terpaling Amanah Ada Sepuluh Orang Manusia Siapakah Sahabat Orang Yang Hidup Tuan-tuan Yang Terpaling Ada Di Sisi Ketika Tuan-tuan Lapa Terpaling Benar Terpaling Setia Terpaling Jujur Tak Pernah Menipu Sekali Sejak Tuan-tuan Kenair Ini Cerita Isra Terpaling Siapakah Yang Terpaling Iman Dia Yang Boleh Menerima Setiap Kata Nabi Walaupun Benda Itu Tak Logik Tuan-tuan Cerita Tentang Ketidak Logikan Ini Bukan Hanya Berlaku Pada Isra'ul Mi'raj Dia Ada Benda Yang Dalam Quran Disebut Tuan-tuan Ada Berapa Peristiwa Yang Juga Tidak Logik Di Akal Antaranya Nabi Allah Ibrot Nabi Allah Nabi Adam Diciptakan Nabi Adam Tanpa Ayah Tanpa Ibu Tanpa Kelahiran Tanpa Mengandung Tanpa Persenyawaan Tanpa Perkahwinan Tiba-tiba Ada Itu tak Logik Tapi Certa Benar Apalagi Cerita Pelik Dalam Quran Nabi Sa'idatina Hawa Tok Wan Kita Tok Nenek Kita Jid Datun Lahir Daripada Tulang Rusuk Lelaki Tak Logik Macam Mana Manusia Lahir Daripada Manusia Logik Tak Logik Tapi Benar Nabi Allah Yunus Dimakan Ikan Nun Di Dalam Di waktu Malam Yang Paling Kelam Ikan Yang Paling Menakutkan Tiba-tiba Boleh hidup Mana ada Manusia yang Ditelan Ikan Berjam-jam Berhari-hari Ditelan Buaya Tiba-tiba Hidup Takda Benda itu Tak logik Tapi Malaikat Kata Ada Sautun Ajib Fimakan Ghorib Ada seorang Lelaki Yang datang Aku kenal Seorang dia ni Di tempat Yang paling Asing Dia masih hidup Iaitu Nabi Allah Yunus Benda itu Pelik Tapi Logik Benda itu Tak logik Pelik Tapi Benar Berlaku Juga Dalam Quran Apa lagi Tuan-tuan Cerita pelik Saidatina Maryam Ketika Saidatina Maryam ni Tuan-tuan Dia adalah Pengasas Kepada Masjid Marwani Yang seduk Cerita dalam Cerita Palestine Ada Masjid yang Pertama Di bawah Tanah Di bawah Masjid Al-Aqsa Ada satu Masjid Namanya Masjid Marwani Di situ Ada satu Pohon Pohon apa Pohon Zaitun Zaman itu Tuan-tuan Takda Lampu Takda TNB So Macam mana Nak menyalakan Masjid Al-Aqsa Diambil Minyak Olive Oil Minyak Zaitun Daripada Pokok Zaitun Di bawah Masjid Al-Aqsa Maka Minyak Zaitun Itu Dijadikan Sebagai Sumbu Minyak Untuk Menyalakan Lampu Di Masjid Al-Aqsa Di bawah Itulah Dibinanya Mihrak Sayyidina Mariam Ketika Beruzlah Sayyidina Mariam Ayahnya Imran Pernah Bernazar Andainya Anakku Yang akan Lahir Nanti Lelaki Aku Nak Jadikan Dia AJK Masjid Aku Mewakuhkan Anakku Tuan-tuan Ada tak kita Bini nak Beranak Suami Menazar Ya Allah Kalau anakku Lelaki Aku akan Jadikan dia Orang AJK Masjid Akan jadi Orang Yang sentiasa Berbakti Pada Masjid Tak ada orang Tak ada manusia Zaman kita Yang pernah Bernazar Kalau tak Nazar Pun dia Niat Ya Allah Andainya Anakku Beranak Ini Biniku Beranak Anak Baru Ini Saudara Al-Aqsa Muhammad Aku Nak Jadikan dia Orang AJK Masjid Menginfakkan Anak Tengok-tengok Sayyidina Mariam Lahir Tengok Pempuan Akhirnya Tuan-tuan Ayahnya Imran Meletakkan Sayyidina Mariam Menjadi Orang Masjid Walaupun Bukannya Lahir Lelaki Tiba-tiba Saya ringkaskan Tuan-tuan Lahirlah Anak Daripada Kandungan Sayyidina Mariam Tanpa Suami Kalau kita Tuan-tuan Lahir Tanpa Suami Kita kata apa Luar nikah Soal Lelah Muhammad Zina Itu bahasa kita Tapi ini Tuan-tuan Benda yang Bukan Mu'jizat Sebab Sayyidina Mariam Bukan Nabi So kita sebut Karamah Yang diberikan Kepada Kemuliaan Kepada Sayyidina Mariam Lahir Anak Tanpa Ayah Yang bernama Isa Ibnu Mariam Datang Yahudi Datang Herodes Datang Sanhedrin Bani Israel Yahudi Dan tentera Rum Soal-alai Muhammad Nak membunuh Dan menangkap Nabi Allah Isa Sebelum dia angkat Ke langit Tuan-tuan Cerita dia Tuan-tuan Ketika Nabi Allah Isa Kecil Bayi Lagi Baby Lagi Mak dia 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 Saya Sayyidina Mariam Dia 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 Beranak Tak ada Lelaki Beranak Tak ada Suami Dia Dia Akhirnya Sayyidina Mariam Merayu Dan mengadu Pada Allah Allah Berikan jawapan Uskut Diam Tak Tak Biar komen Bila orang Kecam Jangan komen Diam Rupanya Tuan-tuan Peristiwa dan Isu kecam Mengecam Dah ada Zaman Sayyidina Mariam Apa yang Sayyidina Mariam React dan Respon Aku hanya Senyum Aku hanya Mendoakan Kebaikan Orang yang Mengecam Jadi orang Yang sedang Mengecam Saya doakan Dengan Penuh Senyuman Dan Kasih Sayang Itu yang Sayyidina Mariam Buat Tiba-tiba Allah datangkan Nabi Isa Tuan-tuan dan Puan-puan Bercakap Dan berkata-kata Ketika bayi Benda pelik Tak? Pelik Tetapi Benda itu Benar Saya sebut Benda ini Tuan-tuan Itulah dokumentasi Dan eviden Bukti bahawa Benda pelik Ini bukan hanya Israel Tapi banyak Dalam Quran Sebab apa Allah Buat Sebab apa Allah Buat Benda itu Yang pertama Itu adalah Mu'jizat Mu'jizat Datang dari perkataan I'jaz Apa maksud dia? Melemahkan Apa maksud Melemah? Sebagai senjata Melemahkan musuh Ketika musuh Mengecam Musuh Mempertikai Kewibaan Kewibawaan Sebagai seorang Nabi Allah buat Kelebihan Nabi Musa Dicabar Dikecam Dikalahkan oleh Hampir dikalahkan oleh Fir'aun Tiba-tiba Tuan-tuan dan puan-puan Fir'aun mendatangkan Apa? Penyihir-penyihir Yang paling tip-top World number one Zaman itu Untuk melawan Nabi Musa Tiba-tiba Tuan-tuan Fakul nadrib Ya'asa Macampakkan Tongkat engkau Tiba-tiba Tongkat Nabi Musa Shush Ho Menjadi ular Yang paling besar Ular Lawan dengan ular Tuan-tuan dan puan-puan Akhirnya Tuan-tuan Nabi Musa Mu'jizat dia adalah Tongkat Sebab apa? Sebab zaman itu Zaman sihir Sihir lawan sihir Akhirnya Tuan-tuan Benda Nabi Musa Cuba dikalahkan Mu'jizat Melemahkan Kekuatan Fir'aun Maka mu'jizat Adalah tujuan Melemahkan Musuh Bismillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Ok Saya nak bawa tuan-tuan Masuk secara Lebih dalam Cerita tentang Isra Ok Tadi saya kata apa tadi tuan Ketika Nabi turun Dalam Isra Mi'raj Orang pertama Yang menyambut Nabi Yang menyambut Adalah Dua Dua manusia Satu yang beriman Satu tidak beriman Yang beriman adalah Sahabat yang terpaling benar Iaitu Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq Yang tak beriman Yang sambut Nabi Tuan-tuan dan perempuan Allah SWT Adalah Amru bin Hisham Iaitu Abu Jahal Wahai Muhammad Adakah engkau Ada cerita baru Hari ini Any news today Any new Any new news Today Ada berita baru hari ini Yang nak beritahu ke aku Dengan penuh bongkak Dan bangga Dengan Dengan nada Nada sinis Mengejek Nak menjatuhkan Maruah Nabi Ya, ya Aku ada cerita baru Apakah cerita kau Muhammad Aku baru turun dari langit Aku baru pergi ke Al-Aqsa Bila balik Ni baru balik ni Hei Semalam Hal naik apa Al-Aqsa lu Hari ini jarak dia 2006 kilometer Kalau ikut jarak Jarak darat hari ni lah 2002 2006 kilometer Dalam tempuh Semalam Patah balik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Memang tak logik Di akal Assalamualaikum Muhammad Tiba-tiba Abu Jahal Kata Wow Ini peluang baik Sebab apa Aku nak menjatuhkan Credibility Dan karisma Kenapa Abu Jahal Adalah Musuh politik Nabi Maka disini Ada dua wata Kita tahu Ambil Ini poin mahal ni Poin penting Ketika Nabi diserang Oleh Musuh politik Abu Jahal Salih Muhammad Yang nak menjatuhkan Credibility Dia panggil Character Asasin Carakter Asasinasi Asasinasi Pembunuhan Karakter Asasin Yang dilakonkan oleh Abang Pakcik Sebrustus Asasinasi Asasinasi Pembunuhan Nak bunuh Karakter Nabi Muhammad Oh Ini peluang baik Oh Muhammad Engkau nak ceritakan Tentang Isra kan Aku kumpulkan Orang Mekah Akhirnya Tuan-tuan Orang Rumah Rakyat Mekah Dihimpunkan Dengan harapan Nabi Muhammad Dijatuhkan Dimalukan Karakter Dan Wibawanya Maka ketika itulah Tuan-tuan Datangnya Sahabat Yang Menenangkan Makanlah hidup manusia Tuan-tuan Ketika kita Dikritik Dan dikecam Carilah sahabat Yang counter check Dan counter back Dia menjadi Sahabat yang ada Mode Dan ada Karakter Penenang Orang kecam Dia main tenang Dia main peluk Dia main pujuk Dia main suap makan Dia bawa kita pergi healing Nih Sahabat ni Ada dah Tuan-tuan Lain hidup kita ni Ketika kita Kita jatuh lah Dia lah main bawa Jom-jom Kita sembang Jom pergi minum dulu Jom pergi layan Tepi pantai dulu Salam Tuan-tuan Itu Karakter Itulah Sahabat Yang dikatakan Abu Bakar Okay tuan-tuan Okay tuan-tuan Saya nak ringkaskan Saya tak mahu terlalu Skeptikal Dan terlalu Terlalu skema Sebab tuan-tuan dah tak larat Dengar orang Israel Cuma saya nak bawa Satu sudut yang mungkin Berbeza Kalau benda tuan-tuan pernah Dengar Anggap benda tu sebagai Ulangan Dan Kita kata Pengukuhan Okay Ada beberapa benda Yang kenapa Allah angkat Nabi ke langit Maka tuan-tuan Di langit Rupanya Allah Allah nak bawa Nabi Melawat Dan menziarahi Satu Da'irat Sama Tempat yang Nabi tak pernah tengok Agar Nabi dapat Membongkar Dan menyelongkar Ilmu Allah Yang Ya Allah Maha luas Supaya Bila Nabi turun Umat Muhammad Dengan harapan Hampa kaji Hampa study Hampa explore Apa yang ada di langit Sehingga kalian Jangan sampai Bangsa lain di dunia Yang take over Ilmu satelit Dan teknologi angkasa Tuan-tuan dan perempuan Sekarang Siapa yang Konkur angkasa Angkasa tu Hak kita Itu Israel Al-Mi'arat Nabi diangkat Sepatutnya Kita yang pegang Seluruh satelit Harus dimiliki Oleh orang Islam Sepatutnya Supposed to be Tapi hari ni NASA dimiliki oleh Bukan Islam Majority Satellite Stesen NASA Salih Lelah Siapa yang pegang Bukan orang Islam Berapa satelit Dulu Mesat Itu pun tak naik Ke tempat yang paling tinggi Dia ada Troposfera Atmosfera Ozonosfera Lapisan layer Yang Allah suruh kita Kajis tadi Supaya Hampor Konkur Teknologi Barulah Hampor tidak Di-AI Kan Hampor tidak Dikafirkan Hampor tidak Disihirkan Hampor tidak Dilarorkan Hampor tidak Dilalaikan oleh Teknologi Pemegang yang Tidak ada Islam Itu baru nak Salahkan teknologi Hampor yang tak Menyebabkan Hampor kita yang Tak pegang teknologi Cuba Cuba IG Cuba orang Islam Yang pegang FB Cuba kita yang Owner Sudut Jangan duduk Salah Mark Zuberger Sebab Hampa yang tak Beritahu Tuan-tuan Dalam Lis Pemegang Anugerah Nobel Nobel Bukan Nobel 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 ni Pemegang Orang kata Orang Paling cerdik Di dunia Alimudah 173 Disandang Oleh orang Yahudi Tuan-tuan Sedangkan Tuan-tuan tengok Dalam rekod Yahudi Kalau dipecahkan 13.5 juta 7 juta Di Amerika 5 juta Di Asia 2 juta Di Eropah 100 ribu Di Afrika Gabung Cantum Semua Tuan-tuan Adalah sekitar 13.5 juta Pemegang Hadiah Nobel Kita Umat Islam Salam 1.8 Bilion Tolak Ambil separuh Tolak Budak-budak Tolak Kanak-kanak Tolak Hak syahid Palestine Katalah Daripada 1.8 Bilion Ambil separuh Tuan-tuan Bilion Bukan juta Kita ada 1000 juta Ni 1000 juta Yahudi 13 juta 1000 juta Bahagi 2 500 juta Out of 500 juta Tuan-tuan Kita tak sampai 40 orang Pemegang Hadiah Nobel Itulah jawapan Kenapa Yahudi Pegang dunia Sebab apa Sebab kita Dikalahkan dengan Keintelektualan Kepandaian Cerdik Sebab apa Tuan-tuan Kajian Kajian Yang dibuat oleh Mastik Mastik Ini disebut sebagai Soal Lelis Muhammad Kajian Sain Teknologi Engineering Dan juga Engineering Dan juga Mathematik STEM Kajian Kajian Yang dibuat Di Malaysia Khususnya Tuan-tuan Tak sampai 19% Anak muda Tekatan 3 Yang nak masuk Tekatan 4 Dan SPM Yang nak masuk Diploma Atau degree Tak sampai 90% Yang dibuat oleh Mastik Di bawah Kementerian Sain dan Teknologi Informasi Tuan-tuan Soal Lelis Muhammad 19% Tak sampai Maksimal 19% Anak muda Remaja Yang minat Menceburi Bidang teknologi Sebab tu Kita sentiasa Ketinggalan That is why Jawapan tu Kenapa Yahudi Congka Sebab They Take over Benda yang Kita tak Buat Yang Sepatutnya Menjadi Hak kita Macam yang Kita sebut Selama ni Kenapa China Dikenali Sebagai Bangsa Yang paling Maju Dan Kaya Dan Japan Sebab Siapa Yang bangkit Paling Awai Yang Antara Bangsa Yang bangkit Paling Awai Adalah Bangsa China Pukar 4 4.5 Dah start Dah business Duk 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 Sebelum Subuh Business Dah start Sedangkan Itu waktu Kita Aku Sebar Dan Aku Edarkan Keberkatan Rezeki Siapa Yang bangkit Yang bangkit Orang China Maka Mereka Yang dapat Siapa Buat Siapa Ambil Siapa Buat Dia dapat Salih Lelah Semua Amat Lelah 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 Bangsa Cina Lagi Maju Lagi 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 Kaya Sedangkan Waktu Bangkit Pagi Itu Waktu Kita Tapi Mereka Yang Buat Menyebabkan Bangsa Leng Sentiasa Always Leading 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 Dan kita Tetinggal Bagi Saya Dalam Kajian Pelajaran Terbesar Israel Adalah Allah Nak Kita Conquer Angkasa Dan Teknologi Supaya Musuh Dunia Tak Mudah Memperkotak Katik Hampor Sebab Hampor Conquer Dunia Ni Ni Dunia Pun Kita Tak Tawan Angkasa Teknologi Angkasa Pun Kita Tertinggal Seorang Islam Ni Apa Benda Kita Boleh Pegang Yang Buat Jalan Adalah Abang Abang Tadi Yang Buat Jalan Abang Bayar Datang Curi Makan Yang Buka Kedai Tom Yang Abang Nak Makan Apa Abang Mari Dari Tani Yang Bubur Pan Minyak Abang Berapa Ringgit Orang Depor Juga Yang Buka Toker Kedai Depor Juga Kita Di Mana Kita Di Di Mana Kita Tak Posisi Melayu Di Taman Selama Ni Kan Kita Angkat Bangsa Melayu Ni Realiti Kita Di Mana Ni Nak Kata Pipan Minyak Pun Tidak Nak Kata Buat Jalan Pun Tidak Toker Kedai Pun Tidak Nak Kata Pegang Angkasa Pun Tidak Toker Rumah Pun Tidak Ni Bukan Mengutuk Bangsa Sendiri Tidak Kita Nak Itu Realiti Kita Nak Mencari Di Mana Eh Ini Tanah Kita Sedang Duduk Di Tanah Melayu Bukan Tanah C Bukan Tanah I Bukan Tanah M Bukan Tanah B Melahirkan CIMB Dulu Kita Ada CIM Cina India Melayu Sekarang Tambah Satu Lagi CIMB Cina India Melayu Bangladesh Kongka Kita Di Mana Melayu Hanya Permakan Layan Kedai Tom Yaminah Beli Pembeli Bukan Pengusaha Mestimidah 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 Itulah Hasil Dia Saya Nak Ending Macam Apa Sebenarnya Yang Berlaku Dalam Isra' Wa'li Mi'a Orat Sangat Besar Cuma Angle Yang Saya Nak Bawa Ketika Nabi Nabi Diboykot Diserang Dan Ditentang Oleh Segenap Penjuru Dunia Di Mekah Lepas Nabi Bawa Diri Ke mana Ke Taif Selesai Bab Sesara Serangan Dan Tentangan Itu Bismillahir Bismillahir Maka Allah Kata Apa Kesakitan Kesakitan Kepiluan Kepedihan Yang Nabi Tanggung Ketika Ketika Itulah Datangnya Saidina Zaid Bin Harithah Satu-satunya Sahabat Anak Angkat Nabi Yang namanya Disebut Dalam Quran Yang Setiasa Menemani Nabi Tidak Pernah Meninggalkan Nabi Walau Seinci Dan Sehari Darah Sama-sama Lapar Sama-sama Angle Itu Yang Nabi Allah Nak Tengok Isra' Adalah Siapa Yang Terpaling Setia Saya ulang Siapa Yang Terpaling Ada Dengan Nabi Siapa Yang Terpaling Membenarkan Nabi Ketika Takda Siapa Nak Sambut Nabi Isteri Pun Dah Wafat Pak Nakan Pun Meninggai Benting Sayap Kanan Sayap Kiri Nabi Dah Takda Maka Ketika Itu Tuan-tuan Disebut Sebagai Tahun Duka Cita Tahun Kesedihan Ketika Itulah Tuan-tuan Disitulah Nabi Diangkat Tuan-tuan Di sepanjang Nabi Diangkat Ada Tiga Poin Yang Saya Nak Share Dalam Banyak Banyak Salam Lai Semua Ok Tuan-tuan Nabi Diangkat Ketika Nabi Diangkat Ke langit Dan Nabi Turun Tadi Saya kata Apa Ketika Nabi Turun Ke dunia Orang Pertama Yang Membenarkan Nabi Adalah Sayyidina Abibak Dan Orang Pertama Yang Mendustakan Nabi Adalah Abu Jahal Walaupun Nabi Dan Tidak Menerima Benarlah Kata Sayyidina Ali Karam Allah Wajah Tuan-tuan Tidak Perlu Dalam Hidup Ini Kita Tak Perlu Menjelaskan Tentang Diri Kita Pada Siapapun Kerana Kamu Orang Yang Menyakitikan Orang Yang Mencintai Kita Dia Tidak Perlukan Penjelasan Walau Satu Ayat Kita Tak Perlukan Jelas Kita Tak Perlu Menjelaskan Pada Siapapun Tentang Diri Kita Kepada Orang Yang Membenci Tapi Orang Yang Mencintai Kita Tak Perlu Menjelaskan Dia Tetap Menerima Kita Memberi Seribu Penjelasan Orang Tidak Terima Sebab Dia Dalam Hati Dia Dia Membenci Tapi Orang Yang Mencintai Kita Tuan-tuan Tak Perlu Bagi Satu Penjelasan Dia Tetap Mencinta Dan Terima Tapi Orang Yang Membenci Tuan-tuan Bagi Seribu Penjelasan Belum Cukup Untuk Membuka Dan Hati Dia Menerima Kita So Kita Tak Perlu Memberikan Penjelasan Tentang Siapa Kita Kepada Abu Jahal Sebab Hakikatnya Abu Jahal Membenci Dan Menyakiti Tapi Kepada Abu Bakar Tak Perlu Cerita Pun Abu Bakar Sudah Mempercaya Sebelum Nabi Cerita Itu Hakikat Cinta Aku Terlebih Dahulu Mencintai Muhammad Aku Nabi Tak Perlu Bertemu Dengan Kita Kerana Nabi Terlebih Dahulu Mencintai Kita Tanpa Bertemu Itu Cinta Yang Paling Tinggi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salih Alhamdulillah Ok Nabi Naik ke langit Tuan-tuan Melalui Beberapa Layer Dan Peringkat Bismillahirrahim Alhamdulillah Salih Alhamdulillah Kelajuan Buruk Yang Dikatakan Kelajuan 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 Cahaya Kita Cahaya Ini Tuan-tuan Adalah Kelajuan Yang Sangat Sangat Di Kelajuan Yang Sangat Di Luar Ilmu Ilmu Fizik Dan Juga Ilmu Yang Takde Apa Kenderaan Di Dunia Yang Boleh Mencabar Kelajuan Buruk Walaupun The Most Yang Paling Laju The High Speed Kapal Ketapi Yang Paling Laju Di Dunia Mungkin The Bullet Train Salih Alhamdulillah Mungkin 500 Kilometer Sejam Tuan-tuan Kalau kita kaji Dalam Dunia Pesawat Macam Kita ada Di Batawas 18 Pijik Di bawah 18 Squadron Bidang kita 18 Pijik Pesawat F 18D Hornet F 18D Hornet Kelajuan Yang Tuan-tuan Adalah Sekitar Kelajuan Hornet Ini Sangat Sangat Dasyat Salah Lain Muhammad Tingginya 15 Fit Ataupun Lebih kurang 4.7 Meter Salah Dan berat Tanpa Minyak Sekitar 11,280 Kilo Dan berat Dengan Minyak 16,280 Kilogram Salah Selamat Kelajuan Hornet Boleh Mencapai Dia ada 3 Speed Medium Low Medium And High Speed 1.8 Mash Bersamaan Dengan 1,910 Kilometer Perawur Menusuk Dan Hornet Pesawat Udara Kita ni Dia boleh Mendaki Dan Menaiki Tuan-tuan 254 Meter Satu saat Kalau Kelajuan Para Tentera darat Yang Terjun Payung Satu saat Tuan-tuan Tau Bersamaan Dengan 10,000 Kaki Drop One second 10,000 Kaki Bersamaan Dengan Berapa Sorry 1,000 Kaki 300 Meter Satu saat Sebab tu Orang Pejuang Dan Pelatih Pelatih Yang bila Terjun Ebas CN 2,3 Cesna Ataupun Hakulis C-130 Pesawat Yang turun Daripada kapal TUDM tu Dia turun Dia ada masa Tentu Dia kena buka Hang lambat Buka Satu saat 1,000 kaki Hang kutip Daging lah Kena lambat Buka Laju Satu saat 1,000 kaki Satu saat 300 meter Sedangkan Kita naik Tak sampai 10,000 kaki Jadi kalau 10,000 kaki Tuan-tuan Hanya Ambil Masa 10 saat Untuk Terjun ke bawah Itu kalau Para Dan benda ni Digunapakai Oleh Brigit Al-Qusam Ketika dia Boleh mengapungkan Menggunakan Para gliding Kelajuan ni Tuan-tuan Ini semua Ini teknologi Itu saya kata Israel It's about Teknologi And information Allah suruh Kita kaji Kelajuan Kalau Kalau ponet Boleh naik 254 meter Sesaat Syuk Satu saat Tu Pam tu 254 meter Dan Bila dia buat Melakukan Manover Ataupun Bila terbalik tu Pesawat Akrobatik kan Fon dia buat Salilis Muhammad Apa Buat Akrobatik Punya action Tidak melebihi 2 minit Pesawat tu Dia mesti Diapungkan kembali Siapa yang belajar Itu semua Ibn Tufail Itu semua orang Islam Yang mengilhamkan Daripada Bagaimana buruk Bagaimana Nabi turun Nabi menceritakan Benda-benda Teknologi Angkasa lepas Seminar Meslimat Itulah ilmu Yang sepatutnya Kita kaji Seminar Meslimat Salilis Muhammad Dan Tuan-tuan Nak beritahu Bahawa Apa yang dimiliki Oleh aset Honet kita ni Contoh honet lebih sikit Sebab baru-baru turun Nak bangga semangat sikit Ketinggian maksimum 40 ribu Hingga 50 ribu Kaki honet Jika melebihi Tuan-tuan Salilis Muhammad Maka dia akan jadi Anti-climax Sama ada dia Terus drop Atau pesawat Akan tertarik Gravity Sebab tu bila Pesawat melakukan Akrobatik formatif Salilis Muhammad Maka dia tidak Boleh melebihi 2-1 minit Hingga 2 minit Pesawat mesti Diapungkan kembali Walaupun nampak Bawa macam kemah 5 kan Terbalik Terbalik Bismillah 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 Dalam peristiwa langit Ketika Nabi naik Tuan-tuan Nabi naik ke langit Yang ketiga Salilis Muhammad Sorry Nabi naik ke langit Yang kedua Nabi naik yang langit Yang kedua 4-6-7 2-4-6-7 Ingat nombor ni 2-4-6-7 Jangan singgah Percari esport Toto Kena orang rasanya 2-4-6-7 Macam naik naik Langit kedua Nabi Allah Muhammad Nabi Muhammad Bertemu dengan Nabi Yahya Apa benda Konten Yang Nabi Deliver Setiap penjaga langit Bertanya kepada Jibril Ya Jibril Man maak Man maak Siapakah bersama kalian Bersama yang bersama kau Hadha Muhammad Sayyidul Anbiya Akhi soleh Lelaki yang paling soleh Di dunia Akhirnya penjaga langit Termasuk penjaga Penjaga pintu langit Bidadari syurga Dibuka dan mengahlankan Mengahlankan Ayat baru Mengahlankan Menyambut ketibaan Nabi Apa yang Nabi cerita Tuan-tuan Wahai Yahya Salah oleh Muhammad Senior Maka Nabi kata apa Aku dibuang Oleh saudaraku Aku dibaling batu Oleh Penduduk sakif Di taif Aku dicedera Aku dibuikot Aku dipalau Aku dipak Aku dipulau Nabi cerita Demi satu Demi satu Aku kematian isteri Aku ditinggal oleh Abu Talib Ya Allah Sakit Ketika Nabi cerita Tuan-tuan Seminar bersemat Apa jawab Nabi Yahya Dalam bahasa muda Baru Baling batu Kami ni Tahu tak Ayah aku Untuk Pak menakan Aku Ketunan aku Di atas ni Nabi Zakaria Digergaji Aku Disemeleh Engkau Baru di Baling batu Tolongnya kedua Nabi Dengar Tuan-tuan Nabi kata Ya Allah Aku teruk dah Rupanya ada lagi Orang teruk Maka Perjalanan langit Adalah kita sebut sebagai Perjalanan yang Memotivasikan Nabi Maka program Motivasi perdana Kita boleh sebut sebagai Isra'u al-mi'raj Adalah program Motivasi perdana Untuk Menghilingkan Nabi Sebab Nabi dah hilang Nabi dah hilang Sebab apa? Hilang fokus Sebab semua orang Tolak Nabi Boykot Ini cerita sebelum Hijrah lagi Tuan-tuan Pada usia Nabi Tahun yang ke-10 Ke-Nabian Jadi cara Menghiling Memang kena naik Ke langit Jadi tuan-tuan Masalah dari si Muhammad Tuan-tuan rasa Stres malam ni Tentang pilih Kat mana-mana Bangunan Bangunan paling tinggi Tuan-tuan terjun lah Eh Cerita azan lah Okay insyaAllah Kita akan sambung Cerita tentang langit Selepas azan dan terjan Ke mana-mana Kita jumpa Selepas sini Ketika Nabi mengadu Di langit kedua Dengan Nabi Yahya dan Isa Di langit yang ke-4 Nabi Yusuf Di langit yang ke-6 Nabi Musa Di langit yang ke-7 Nabi Allah Ibrahim Saya ringkas dan saya cantum Sekali tuan-tuan Semua cerita tentang Mengadu Mengadu lelah Mengadu sakit Kan Nabi berdarah kepala Mengadu lemah Mengadu Sedih Mengadu Derita Sebab apa yang Dunia buat kat Nabi ni Umpama macam tak ada jalan Dan tak ada harapan Untuk Nabi keluar Sebelum Allah ilhamkan Hijrah Kepada Rasulullah SAW Tuan-tuan ketika tuan-tuan Nabi pun tak sangka Kena diangkat ke langit Siapa nak sangka Rupanya duduk di Setelah dunia menolak Rupanya ada jalan keluar Idea dan ilham Yang turun dari langit Sebab tu Allah buat malam ni tuan-tuan Siapa yang teroka langit Maka banyak rahsia yang dia akan Ketemui Dan banyak orang yang akan Tertingkat Dengan melihat Langit-langit Dia ada Contoh tuan-tuan Di langit Dia ada Bintang Bintang-bintang ni Sampai satu ketika Ni ilmu langit Tuan-tuan ilmu langit Daripada Israel Al-Mirat Pelajaran Contoh Bintang An-Nujum Dalam suruh An-Najmi Sampai satu ketika Dan usia Bintang ni akan Meletus dan meletup Yang dia panggil Satu fenomena Meletus Iaitu supernova Supernova Bintang akan Melahirkan Meteor Kita kata Taik bintang Masa mudah Dan bintang ni Tidak akan Terhapus dan Meletus Bukan hanya Terhapus di langit Walaupun dia Meletus di langit Akhirnya tuan-tuan Meteor yang Terhasil daripada Supernova Bintang Akan tercampak Ke bumi Dan meteor Ini tuan-tuan Bila tercampak Dan tertanam Ke bumi Menghasilkan Satu logam Dan logam Itu kita sebut Sebagai Ferum Nombor atom Dalam jadual Bekala SPM Kimia Adalah 29 Iaitu Ferum Dan ferum Ini adalah Besi Dan besi Itulah yang Allah Turunkan Paling banyak Di bumi Tanah Melayu Daripada Supernova Bintang Sebab tu Allah kata Kajian Langit Dengan tanah Melayu Itu cerita tanah Melayu dengan Langit pula Lepas ni boleh Buat kajian Bukan hanya Hubungan tanah Melayu dengan Dengan aksal Tanah Melayu dengan Langit Tak je orang Kata Ustaz ni Mereka Tak betul Tuan-tuan Besi ni Tuan-tuan Dia bukan Bukan Kalau tuan-tuan Kaji dalam bidang Sain Fizik Geografi Albumi Terum Ataupun Besi Ion Dia bukan Hasil Mineral Bumi Tapi dia adalah Logam dari Langit Itu fakta Fakta Sain Yang kita belajar Zaman Sain kan Zaman jadul Berkala SPM dulu Jadi ceritanya Tuan-tuan Kenapa Allah Buat besi Antara lain Tujuan besi ni adalah Sebagai Penebat Bumi Boleh bertahan Kepanasan matahari Sebab ada besi Besi ni lah Yang tolong Bumi Menahan Pantulan Cahaya Jadi betul Yang Allah Kata Hampa Naik ke Langit ni Hampa Cuba Kaji Supaya Hampa Boleh Konkur Sekat Yahudi 35 juta Ilmu Langit Ilmu Bintang Ilmu Supernova Ilmu Angkasa Ilmu Atmosfera Hampa Hampa Buat Senjata Berdasarkan Teknologi Langit Lama Dah Hampa Boleh Detect Kenapa Yahudi Boleh Detect Kita Ini Pergerakan Kita ni Dekuat Detect Dikawat oleh Yahudi Radar Kenapa kita Tak boleh Mengawal Pesawat Udara Kita Gaza Tak boleh Lalu Masuk Ruang Udara Yahudi Tapi Yahudi Boleh Masuk Ke Gaza Bila Masa Kenapa Depak Kongka Kita Dengan Menggunakan Satellite Dengan Menggunakan Radar Dengan Menggunakan Chip Dengan Menggunakan ID Contoh Inilah Sebab Apa Sebab Kita Tertinggal Tak Ambil Tau Dut Nga Dut Lina Sebab Bangsa Lain Kongka 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 Mereka Kehadapan Walaupun Sikit Sebab Zaman Abasyah Tuan Tuan Zaman Kerajaan Abasyah 524 Tahun Antara Zaman Yang Terkehadapan Dari segi teknologi Zaman Eropah Zaman Gelak Eropah Sebelum Tuan Bagaimana Eropah Bangkit Selepas Jatuhnya Turki Usmania Dia Bangkit Dia Belajar Daripada Kita Kita Yang Tak Belajar Daripada Dia Senjata Percenjataan Teknologi Perang Armada Laut Semua Pakat Teru Al-Fatih Bak Percenjataan Dia Teru Bak Ilmu Dia Teru Abasyah Bak Senjata Tekn Modern Dia Armada Zaman Al-Fatih Semua Tiro Kita Kita Semua Hak Kita Tuan Tapi Ditukar Nama Ilmu Matematik Ilmu Sain Prinsip Acimedis Teorem Pitagoras Semua Dapat Diklaim Dapat Klaim Dapat Punya Padahal Al-Khawarizmi Al-Kindi Al-Farobi Semua Dah Kuasa Ilama Zaman Abasyah Dulu Salah Lain Muhammad Kenapa Semua Itu Mereka Conquer Sebab Kita Lain Anak Muda Kita Semak Jadi Penutup Dia Bila Nabi Cerita Ni Allah Wahai Nabi Nabi Senior Akhirnya Jawab Nabi Yusuf Baru Dibalah Baru Dibaling Batu Aku Ni Dilumban Oleh Adik Beradik Kandung Kusnil Bani Israel Dalam Periji Dan Aku Diisytiharkan Mati Adik Beradik Kua Kata Aku Mati Dekat Ayah Aku Nabi Ya' Aku Maksudnya Nabi Nabi Ni Counter Balik Supaya Nabi Jangan Down Jangan Jangan Upset Kami Lagi Teruk Wahai Muhammad Move Life Must Go On Move Muhammad You Have To Move On Sebab Kami Lagi Teruk Nabi Musa Pula Kata Baru Adinda Baru Dibaling Batu Wahai Adinda Kekanda Dulu Bahasa Mudah Kan Tuan Nabi Pada Zaman Nabi Musa Tuan Tuan Tau Dah Dah Bani Israel Zaman Nabi Musa Umat Bani Israel Dia Ada Satu Budaya Tuan 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 Dia Panggil Budaya Public Use Mandi Tidak Berpakaian Di Jepun Ada Satu Budaya Dia Panggil Sentu Sentu Mandi Mandi Tidak Pakaian Mandi Terlanjang Lapis Sangat Pajang Di UK Dia Panggil Public Use Dia Ada Satu Tempat Satu Masa Yang Tuan Tuan Boleh Perhiling Dengan Mandi Tanpa Pakaian Jadi Tuan 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 Perhatikan Di Malaysia Tuan Perhatikan Jepun Tuan Kenai Tukul Anak Rasa Jangan Risau Sama 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 Kena Kecap Sama 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 Tuan Tuan Nabi Musa Bani Israel Mandi Semua Tanpa Pakaian Tiba Tiba Nabi Musa Tidak Mengikuti Jejak Langkah Umat Dia Sehingga Di Eject Oleh Umat Dia Musa Ini Tak Mesti Something Wrong Pada Kemaluan Benda Kemaluan Nabi Pun Tuan Di Eject Dimainkan Oleh Bani Israel Ni Yang Yahudi Ni Kemal Nabi Pun Dia Buat Main Apa Lagi Sakat Ini Sejarah Tuan Ini Fakta Bukan Auta Nabi Musa Kata Aku Ni Barang Sulit Pun Di Eject Oleh Gen-Gih Yahudi Bani Israel Setakat Engkau Muhammad Di Baling Batu Tak 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 Baling Batu Di Boikot Di Catur Makanan Di Pulau Aku Ni Di Bakar Hidup Hidup Yang Narkuni Berdaw Salam Masyurah Al-Anbiya Ringkas Cerita Bila Nabi Dengar Tazkirah Tawsiyah Taujihad Motivasi Kuliah Ceramah Kutbah Dibada Tujuh Orang Nabi Lapan Orang Nabi Dibada Tujuh Layer Langit Tuan-tuan Akhirnya Nabi Bermak Jadulah Aku Semangat Turun Ke Bumi Nanti Life Must Go On Aku Dah Dapat Suntikan Semangat Baru Macam Buda-buda Kan Nak Ezem Hilang Punca Hilang Semua Dia Turun Ustaz Bagi Ceramah Semangat Ustaz Esok Saya nak Berubah Saya Insaf Saya Bertawab Dengan Ceramah Ustaz Esok Terus Semayang Tiga Rokat Subuh Terlebih Insaf Alhamdulillah Ustaz Semayang Tiga Rokat Semayang Subuh Saya Bertawab Dah Tak Mau Buat Dah Pak Long Itu Dah Ajaran Sesat Terlebih Insaf Sembil Bismillah Bismillah Jadi Nabi Turun Ke Langit Ringkaskan Cerita Dalam kitab Surah Nabawiyah Bila Iman Nabi Dicas Berentasi Bumi Dan Langit Akhirnya Setakat Barulah Allah Perintahkan Pada usia Nabi 53 Awal 53 Tahun Ketiga Belas Kenabian Barulah Allah Perintahkan Nabi Move Menggunakan Jasad Fizikal Iaitu Menggunakan Unta Al-Quswa Kalau Dalam Dalam Isra' Nabi Menggunakan Alat Untuk Mencapai Matlamat Jalan Untuk Menyampai Untuk Sampai Kepada Tujuan Sebab Itu Tuan-tuan Hidup Manusia Kita Perlukan Alat Ada Satu Golongan Manusia Dia Semayang Pakai Niat Di Mekah Pakai Niat Semayang Pakai Niat Mengaji Pakai Niat Dan Dulu Kan ada Golongan Taslim Semua Benda Pakai Niat Tapi Kalau Makan Meningkau Tak Niat Pilih Budu Semua Ada Golongan Macam tu Dia Buat Amalan Ibadat Pakai Niat Dalam Akidah Al-Sunnah Kita Tuan-tuan Solat Puasa Zakat Haji Quran Ini Alat Untuk Mencapai Matlamat Apa Matlamat Kita Reda Allah Masuk Syurga Rahmat Allah Syafaat Rasulullah Itu Matlamat Kita Macam mana Nabi dapat Reda Syurga Rahmat Dan Syafaat Nabi Alat Dia Salawat Tazkirah Sunnah Solat Ini Amalan Adalah Alat Untuk Mencapai Matlamat Jalan Untuk Menuju Tujuan Bukan Beli Handuk Saja-saja Terima Masuk Syurga Bismillah Al-Masuk Maka Cerita Isra Al-Mi'arat Dia Merentasi Akal Intelek Teknologi Sejarah Sirah Khuis Sangat Besar Sebab itu Isra Al-Mi'arat Diangkat Sebagai Peristiwa Mu'jizat Kedua Terbesar Selepas Al-Quran Jadi Nabi Nabi Turun Ke Langit Bila Dihimpun Orang Mekah Nabi Cerita Apa Yang Kita Cerita Nabi Cerita Mengikut Versi Sebenar Daripada Mulut Nabi Umat Mekah Terpecah Kepada Tiga Yang Pertama Golongan Pertama Kami dengar Kami patuh Kami dengar Kami percaya Masya Allah Ajib Betul Masya Allah Tabarukallah Apa yang Nabi Sebut Kami percaya Itu golongan Pertama Golongan Kedua Percaya Separuh Tak Percaya Separuh Puji Separuh Kecam Separuh Sama Gen-gen Netizen Sama Tuan Jadi Kita Mewarisi Bangsa Quraish Salah Dari Muhammad Time Dia suka Dia puji Melambung Time Dia tak Berkenan Kita rasa Dia kutuk Habis-habis Macam Tak ada Akidah Iman Dua Dan Yang ketiga Golongan Yang Tak dengar Lagi Dia kutuk Berasa Berapi Dengar Menolak Golongan Golongan Yang Khutam Allah Allah tutup Dan mereka tetap Ingkar Durhaka Mati Kafir Kuraish Yang tidak Mendapat Hidayah Allah Mereka tetap Menafikan Nabi ceritalah Macam mana pun Mereka tetap Menafikan Isra' Isra' Akhirnya Kufur Datanglah Saidina Abu Bakar Yang menjadi Karakter Penenang Dia lah yang Menenangkan Orang-orang yang 50-50 Tengah Atas Pagak Akhirnya Berjaya Diselamatkan Akidah Maka Umat Islam Yang 50-50 Ditenang Oleh Abu Bakar Membenarkan Menguatkan Penceritaan Dan Pengkisah Nabi Akhirnya Kembali Beriman Dengan Apa yang Nabi Bawa Jadi Sekiranya Sekiranya Itu Tuan-tuan Maka Abak Mai Kata Tuan-tuan Sekali lagi Cerita Isra' Adalah Cerita Tentang Menerima Dan Menyambut Dengan Iman Jangan Sambut Dengan Akal Kita pun Akan Jadi Sebahagian Orang Quraish Yang Menolak Dan Kita Mendustakan Apa yang Nabi Assalamualaikum Muhammad Dan Yang Terakhir Sebelum Saya terlupa Cerita Tentang Isra' Walmi' Arab Juga Poin Pun Cerita Tentang Sangat Signifikan Iaitu Sebelum Nabi Naik ke Burak Nabi Dicuci Nabi Dibersih Dan Nabi Dijernih Oleh Hati Dia Hati Nabi Dibersih Dan Dijernih Sedangkan Nabi Maksum Nabi Tadar Rosah Kenapa Nabi Dibersih Sebab Nabi Nak Menunggangi Alat Teknologi Yang Bernama Burak Maka Belajarlah Ibrah Siapa Yang Nak Guna Alat Teknologi Phone Camera Laptop Youtube Whatever Medsos Itu Teknologi Sebelum Nak Santun Nak Guna Nak Buka Nak Layan Medsos Maka Bersihkan Hatimu Jernihkan Fikirmu Ambil Uduk Dulu Bagulah Tak Kata Rok Orang Kita Santun Medsos Santun Teknologi Dengan Penuh Air Wuduk Dengan Penuh Kebersihan Dan Kejernihan Akal Minda Dan Jiwa Barulah Tidak Berlaku Perpecahan Dan Perbalahan Tapi yang ada Hanya Kesatuan Dan kasih sayang Jumpa lagi Dalam siaran yang akan datang Kudekan oleh Hatha Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Inna Nasaluka Alman Nafi'ah Wa Amalan Salah Al-Hammu Taqabala Wa Rizqan Was Wa Shifa Amin Kulidak Assalamualaikum Sayyidina Muhammad Wa Al-Muhammad Alhamdulillah Yurubil Al-Amin Taqabala Alhamdulillah